Selamat datang kembali lagi dan di video kali ini gue mau nge-share sedikit pengalaman gue nyari kabel Type-C to HDMI buat keperluan live stream ya seperti yang kita tahu kalau misalnya Type-C to HDMI ini kabelnya itu biasa digunain buat nyambungin device mobile kalian entah itu ke PC, entah itu ke monitor, entah itu ke TV juga bisa kasusnya disini gue mau nyambungin iPad gue terus sambungin ke Elgato terus sambungin ke PC gue buat live streaming dan kita butuh kabel tentunya buat nyambungin ketiga part ini dan untungnya semua udah disediain oleh Elgato yang dimana dia udah include kabel dari PC ke Elgato-nya doang tapi untuk Elgato ke iPad device mobile kalian itu kita harus beli lagi guys kita harus beli kabel yang namanya Type-C to HDMI buat nyambungin device mobile kalian ke Elgato-nya nah terus disini gue coba cari-cari kabel yang dimana gue cari yang paling murah dulu seperti kabel yang ini harganya 100 ribu gue beli di toko offline dan sepertinya ini lebih murah lagi kalau misalnya kita beli di e-commerce ya nah ketika gue pakai HDMI converter yang seperti ini tapi ini kita butuh kabel HDMI itu HDMI lagi ya jadi dia seperti ini set kita colokin set jadi ini HDMI ke HDMI lagi guys ini HDMI ini HDMI kita butuh kabel lagi buat nyambunginnya nah setelah gue pakai si converter ini ternyata ketika hampir kayak 5 menit atau 10 menit itu nggak nyampe pemakaiannya pokoknya bentar banget gue mau ngetes doang gue mau ngetes terus gue coba main set 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 dan dia diskonek kayaknya bukan dari kabel karena kabelnya gue pakai di kabel monitor satunya HDMI itu HDMI dan setelah gue tes kabelnya fine fine aja gue konekin kembali lagi ke monitor dan ternyata sepertinya si adapter ini rusak ya jadi beberapa menit pakai dia rusak entah gue dapet barangnya yang jelek atau memang dia rusak ketika dipakai hal berat seperti nyambungin gue nggak tahu entah itu konsep atau apa tapi untuk converter ini tidak worth it buat dibeli hanya 5 menit pakai oke yang tadi ini udah selesai terus lagi gue sebelumnya tanya ke toko sebelahnya bang gue mau cari kabel buat konvert si Elgato ini ke device HP gue oh ini ada nih satu yang lebih yang murah harganya sekitar 200 atau berapa itu tapi ini nggak bisa lama katanya makanya paling mungkin sekitar 3 atau 4 jam itu harus kalian diskonekin bentuknya seperti USB gue lupa namanya tapi katanya itu nggak worth it buat live stream berjam-jam jadi dia bakal diskonek dan kita diemin dinginin dulu baru bisa konekin lagi katanya sih harusnya begitu karena bentuknya seperti USB bener ya converternya nah terus lagi disini gue jadi itu nggak gue beli tuh jadi yaudah lah gue pikir gue paling live stream emang emang segitu sih sekitar 2 atau 4 jam paling lama tapi gue pikir yaudah lah mending gue duitnya gue kumpulin lagi beli yang bagus sekalian gitu dan ending-endingnya gue akhirnya beli yang namanya Vention ya ini Type-C tuh HDMI kabelnya seperti ini guys ini emang dari kabelnya ini Type-C dan ini adalah HDMI-nya kabelnya kayaknya 2 meter deh ini kabelnya kalau misalnya kita konekin tuh jadinya seperti ini set ini kita konekin terus lagi yang ujungnya kita konekin ke si Elgato-nya yang in terus kita konekin begini set ini udah konek dan ini udah konek juga dan seperti ini dengan kabel ini selama gue live stream kayaknya lebih dari 1 atau 2 bulan gue aktifnya live stream sepertinya nggak ada masalah sih nggak ada kendala cuma mungkin gue belum coba kabel yang lebih mahal lagi seperti iPhone ya kabel dari iPhone yang Type-C tuh HDMI bener-bener merek-merek si Apple ya itu gue belum coba katanya kalau misalnya kita pake yang lebih bagus lagi itu frame-nya lebih dapet ya jadi kalau misalnya di HP kita 60fps maka di Elgato bakal 60fps harusnya Elgato gue ini udah 60fps sih karena ini udah HD 60s kalau kalian bisa lihat nah dengan kabel tension ini gue ngerasanya sedikit kayak gue dapetnya bener 60fps tapi kadang beberapa detik itu kadang stuttering ya gue juga kurang tahu apakah memang dari kabelnya atau memang settingan Elgato-nya begitu gue juga kurang tahu pak tapi selama gue live streaming ya kalau gue tonton ulang lagi live streamingnya itu kayak beberapa detik dia bakal stuttering dia memang lancar nih beberapa detik dia wih gila stuttering nih itu berasa banget pas gue tonton ulang replaynya kalau misalnya kalian penasaran silahkan tonton live streaming gue di channel ini ya jadi kesimpulannya ya balik lagi ada harga ada rupa ya kalau misalnya kalian mau kualitas yang lebih bagus ya ambil brand atau kabel yang lebih bagus lagi ini kayaknya gue belinya sekitar 120 mungkin atau 150 sekitar itu ya sama aja gue beli ini juga 100 anjir seru sama mau apa 50 ya sekitar itu atau mungkin 70 kalau gak salah jadi enggak jadi kalau misalnya gue gak jadi beli ini gue langsung beli ini lebih hemat ya ya udahlah namanya pengalaman memang harus ada harganya ya dan baiklah sepertinya sekian dulu untuk sharing pengalaman di video kali ini kita bakal ketemu lagi di cerita berikutnya untuk ceritain aja pengalaman sampai jumpa bye selamat menikmati selamat menikmati